Saudara perkembangan terbaru dari kasus Vina, banyak saksi bermunculan. Salah satunya adalah seorang satpam yang mengaku menolong korban Vina dan Eki 8 tahun silam. Seorang warga bernama Suroto menyebut ia menemukan kedua korban dengan jarak berjauhan di TKP. Suroto melihat pria yang diduga Eki sudah tidak bernyawa saat ditemukan, sementara ia mengaku perempuan yang diduga Vina masih hidup karena sempat meminta tolong padanya. Saat menemukan keduanya pertama kali, Suroto menduga keduanya jadi korban penganiayaan dan kekerasan karena melihat banyak luka di tubuhnya. Yang paling bawah, laki, agak maju lagi kurang lebih 4 atau 5 meter, itu perempuan. Montor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal? Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, D, 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 itu sudah tidak menjawab. Langsung saya ponis, wah ini sudah meninggal. Dari kepala, dari badan, dari mana. Pokoknya suku cuti tubuh itu dulu itu banyak lukanya, Pak. Dari dua korban itu. Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong, tolong, tolong. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini. Nanti dibawa ke rumah sakit. Montor tidak apa-apa, tapi banyak luka. Ya, Mak ya? Kalau orang jatuh umumnya, paling kan besot-besot, beleret, dan patah. Ya, Mak ya? Itu mukanya nggak laki, nggak perempuan, lebam semua kayak. Kakak Fina, Marliana, mengaku tidak mengenali Liga Akbar, yang diperiksa kesaksiannya karena di persidangan, ikut disebut dikejar oleh geng motor bersama Fina dan Eki. Marliana menyebut, banyak saksian dulu tidak pernah ada di persidangan, tetapi banyak bermunculan saat ini. Justru ini ya, saat dulu, proses dulu itu saya tidak, saya mencari informasi itu minim, saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung. Harus percaya sama siapa gitu. Termasuk Liga Akbar. Mungkin, termasuk dia juga gitu. Liga Akbar, pernah dengar nggak namanya dulu? Nggak pernah sih. Jadi memang, balik lagi mas, saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luar sana, tidak pernah kenal. Jadi nggak pernah dengar nama ini, nggak pernah, ini bukan temannya, nggak pernah tahu. Saya tahunya hanya teman-teman yang di rumah. Saksi lain pun bermunculan. Salah satunya seorang satpam, yang mengaku menolong korban Fina dan Eki delapan tahun silam. Seorang warga bernama Suroto, menyebut dirinya menemukan kedua korban dengan jarak berjauhan di TKP. Suroto melihat pria yang diduga Eki sudah tidak bernyawa saat ditemukan. Sementara ia mengaku, perempuan yang diduga Fina masih hidup karena sempat meminta tolong kepadanya. Saat menemukan keduanya pertama kali, Suroto menduga keduanya menjadi korban penganiayaan dan kekerasan karena melihat banyak luka di tubuhnya. Yang paling bawah laki, agak maju laki kurang lebih 4 atau 5 meter, itu perempuan, montor lagi ada kurang lebih 6 meter, ada di atas. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, D, 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 itu sudah nggak jawab, langsung saya ponis, wah ini sudah meninggal. Dari kepala, dari badan, dari mana, pokoknya sepuluh tubuh itu dulu itu banyak, lukanya Pak, dari dua korban itu, dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong, tolong, tolong. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Montor tidak apa-apa, tapi banyak luka. Iya mak ya? Kalau orang jatuh, umumnya paling kan besot-besot, beleret, dan patah. Iya mak ya? Itu mukanya nggak laki, nggak perempuan, lebam semua kayak, habis disiksa, dipukul, di apa gitu. Hingga kini, polisi terus mendalami peran Peggy, tersangka kasus pembunuhan Fina dan Eki, dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti. Sementara itu, penasihat hukum Peggy, tengah mengupayakan upaya penangguhan penahanan, dengan mendatangi Polda, Jawa Barat. Tim penasihat hukum Peggy, juga mempertanyakan salinan berita acara pemeriksaan, atau BAP Peggy, yang belum diberikan oleh penyidik Polda, Jawa Barat, termasuk rencana tes psikologi untuk keluarga Peggy. Tanya yang ada nih, bahwa salinan BAP sampai saat ini belum ada. Padahal ini kan waktu sambil, apa namanya, waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan, berkenaan dengan penahanan sementara untuk klien kami, yaitu PS. Ini ada informasi dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik terutama, bahwa hari Sabtu nanti, hari Sabtu besok ini, berarti tanggal 8 ya, itu pihak penyidik akan mengundang ibunya Peggy, ibunya PS ya, saya ralat ibunya PS dengan bapaknya. Nah, itu katanya akan diadakan tes psikologi. Saya nggak paham ini tes psikologi, apa yang dimaksud oleh pihak penyidik. Tapi oke lah, kita ikutin itu. Selama itu memang prosedural. Meski telah berlalu 8 tahun, polisi perlu mengungkap kasus pembunuhan Vina secara transparan dan ilmiah berbasis sains untuk keadilan bagi keluarga korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara banyak saksi bermunculan yang membuat keluarga Vina korban pembunuhan di Cirebon 2016 silam jadi bingung. Bagaimana kesaksian baru ini mampu mengungkap kasus pembunuhan Vina dan EKI. Kita akan bahas bersama staf ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam, Mbak Alibiya. Selamat malam, para pemirsa. Kita juga akan sampah penasehat hukum keluarga Vina Putri Maya. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Arianto. Saya ke Mbak Putri dulu ya. Mbak Putri, ini banyak saksi yang belakangan muncul. Ada yang bahkan tidak dikenali karena dari awal kasus tidak muncul. tiba-tiba memberikan kesaksian termasuk Liga Akbar yang diklaim kakak Vina ini tidak diketahui sama sekali siapa dia dan juga Suroto yang katanya mengevakuasi dan menemukan Vina dan EKI pertama kali ketika kejadian. Apa respon keluarga soal itu, Mbak Putri? Iya, memang akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan saksi-saksi yang seolah-olah menganggap mengetahui ya kejadian tersebut. Tapi pada intinya sih kami menerima ketika itu memang... Mbak Putri? Tapi kalau tidak salah ya, Liga Akbar itu di dalam putusan ada itu sih, Mbak. Ada itu di dalam putusannya si Saka kalau tidak salah ya. Terus saya lihat ada putusan, ada nama Liga Akbar. Baik, artinya Liga Akbar ini bukan orang baru yang tiba-tiba muncul setelah viral ya? Kenapa kalau sekarang pada muncul gitu kan? Satu persatu, satu persatu. Namun kan ini akhirnya kan menimbulkan pro dan kontra. Karena kan kita... Mbak Putri, mohon maaf suaranya terputus-putus. Benar-benar kami kan lagi fokus untuk pembunuhan Vina dan EKI. Jadi siapapun yang memang dirasa mengetahui secara langsung melihat, mendengar, dan merasa... Mbak Putri? Baik. Upaya-upaya seperti pemaksaan nanti dan lain sebagainya timbul lagi. Bukan begitu ya Pak Arianto ya? Ya, muncul semua kesaksian. Baik, Pak Arianto ini bagaimana dengan tadi? Salah satu yang disebutkan oleh Mbak Putri ini kuasa hukumnya adalah kesaksian yang baru saja tiba-tiba muncul. Kalau pertanyaan saya sama Pak Arianto gini, ini sebetulnya akan membantu proses pengungkapan kasus ini? Atau justru memperumit karena jadi makin simpang siur? Tidak, itu membantu proses pengungkapan yang terjadi. Baik, suara. Baik. Baik, Pak Arianto silahkan dilanjut. Jadi, apa keterang-terangnya bermunculan itu, itu justru akan membantu terungkatnya kasus ini. Kan kasus ini diduga bahwa yang dulu yang sudah difonis itu kasus yang nggak benar kan gitu. Asumsi publik kan sekarang gitu ya. Karena bermunculan kesaksian-kesaksian dan analisis-analisis daripada pakat dan sebagainya. Nah, bermunculan lagi pengacara yang puluhan itu membantu. Itu kan menunjukkan bahwa yang dulu itu tidak benar seakan-akan gitu. Karena framing dari media itu. Nah, sekarang kalau bagi penyitik ya. Sekarang ini fokus kepada yang PG ini. PG sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya berdasarkan tadinya keterangan AF ataupun si Mel-Mel dan sebagainya. Kira-kira itu ya ditambah dengan bukti-bukti yang lain. Polisi waktu itu sehingga tentukan bagi tersangka. Nah, sekarang bermunculan kan keterangan yang mematahkan keterangan si AF dan Mel-Mel yang memberatkan itu. Bermunculan kesana-sinit. Bermunculan kesana-sinit. Termasuk juga tadi kesaksian Pak Suroto tadi. Itu kesaksiannya itu menerangkan bahwa itu bukan kasus keselakaan. Nah, ini saya lega karena meredakan orang-orang berasumsi bahwa tadinya itu kasus keselakaan. Ternyata-ternyata kan bukan. Memang itu penganyayaan gitu. Nah, sekarang tugas polisi adalah jangan lagi pakai model-model pembuktian atau membuat berita acara yang seperti dibuat pada tahun 2016 dulu. Oke. Di 2016 dulu itu pandangan saya kurang lebih gitu ya. Itu polisi kurang menambah dengan bukti-bukti yang saintifik sehingga sekarang ini dipatahkan oleh pencabutan keterangan saksi. Nah, kebetulannya dulu yang dulu polisi tidak salah. Karena apa? Sudah maksimal membuat berita acara dan itu pun diterima oleh jaksa. Dianggap benar sehingga bisa diteruskan menjadi penuntutan dan akhirnya dibuatnya oleh hakim. Itu artinya penyintikan polisi waktu itu sudah baik gitu. Cuman ternyata bahwa penyintikan yang seperti itu gara-gara diputus oleh hakim dan kemudian sekarang muncul berita-berita yang kontra kayak gitu kan dipertanyakan. Benar apa enggak ini? Wah, ini berarti ini rekayasa ini. Itulah yang sekarang tugas kita ini harus mencari kembali ya. Apa yang betul-betul terjadi yang dulu sih? Tapi kalau untuk yang kinerja tahun 2016 itu enggak usah dikoreksi lagi. Kalau mau koreksi ya pakai PK aja. Jadi keterangan-keterangan tadi ya yang melihat, yang kemudian mengatakan alibinya si Peggy di sini dan sebagainya. Itu nanti jadikan temuan, tolong para pengacaranya itu jadikanlah sebagai PK. Untuk membatalkan putusan yang dulu gitu. Itu masih bisa kalau menurut saya sih. Oke. Mbak Putri diminta PK untuk batalkan putusan yang dulu gimana tuh Mbak Putri? Ya sejauh memang bisa membuktikan. Kan PK itu kan enggak cuma hanya mengajukan PK-PK tanpa ada nofum baru gitu. Nofum baru itu yang belum dihadirkan saat persidangan. Kalau seandainya sekarang para narapidana ingin melakukan PK ya silahkan saja. Karena itu memang hak hukumnya. Ya kan? Tidak ada masalah sejauh memang bisa membuktikan bahwa apa yang menjadi tuduhan dan fonis tersebut bisa dipatahkan. Dalam artian bisa membuktikan semua itu. Memang mereka tidak bersalah ya. Silahkan saja. Sah-sah saja. Begitu tidak ada larangan. Memang itu memang upaya hukumnya seperti itu Mbak. Tapi kalau keluarga sendiri melihat banyaknya saksi yang belakangan bermunculan. Kemudian jadi klaim sana sini bahwa seolah-olah mereka hadir di lokasi melihat langsung. Tapi selama ini tidak pernah terlihat. Ini memperumit kasus ini atau sebetulnya membantu kalau keluarga sendiri melihatnya gimana? Jadi sebenarnya Mbak memang pasti yang pertama adalah bingung ya. Bingung dan apakah ini benar ataukah tidak gitu kan. Termasuk kami juga sebagai kuasa hukum juga pasti bingung nih mana yang benar mana yang salah. Tetapi sejauh memang pembuktian atau keterangan mereka bisa mendukung dan bisa mengungkap fakta-fakta. Ya tentunya kami akan pikirkan itu dan kami juga akan meminta kepolisian untuk lakukan pemeriksaan tambahan terhadap mereka yang menganggap mengetahui. Begitu Mbak. Nah ini ke Pak Arianto, kalau keterangannya kontra dengan hasil pemeriksaan atau penyidikan dulu di 2016 bagaimana proses verifikasinya Pak Arianto? Enggak sih. Polisi tidak akan memeriksa dengan kontra dengan 2016. Enggak, enggak. Polisi sekarang ini cuma mau membandingkan keterangan yang memberatkan si Peggy ya. Keterangan si Peggy itu kan memberatkan AF dan lain-lain dan sebagainya. Nah sekarang dikontor dengan para ini yang saksi yang bermunculan. Nah pasti polisi akan memeriksa kembali ini saksi daripada si Mel-Mel itu berkualitas apa tidak gitu. Tadi kan pengacara mengatakan kok pakai psikologi segala itulah. Ini usaha polisi untuk membuktikan ya apakah keterangan yang disampaikan saksi-saksi yang meringankan itu tadi bohong apa tidak gitu. Supaya nanti tidak disangka polisi milih-milih cuma mendengar keterangan dari si AF yang keterangan si Ibu itu enggak sampai gitu. Kalau pakai psikologi nanti bisa kelihatan kalau seandainya toh dia masih bersekuku pada keterangan itu. Nanti di depan sidang akan terbuka itu. Dibuka kan di situ keterangan ahli mengatakan wah ini dia bohong apa tidak. Atau light detector mengatakan ini bohong apa tidak. Jadi situ lebih gambelang lagi menimbang-menimbangnya itu mana yang memberatkan mana yang meringankan. Jadi bagi saya ya kalau ada informasi bermunculan itu sebagai tantangan polisi untuk membuktikan kembali bukti awal yang dipakai untuk menentukan Peggy sebagai tersangka itu apakah kuat atau enggak gitu. Didukung dengan scientific crime investigation. Artinya dengan pembuktian bukan hanya keterangan saksi doang gitu ya. Dengan keterangan yang lain ya terpaksa dilihat lagi bukti awal kemudian mungkin kalau ada CCTV mungkin kalau ada repangan HP masing-masing waktu itu ada di mana itu lebih akan menguatkan terangan yang sesungguhnya gitu. Jadi intinya sekarang polisi dihadapan kepada tantangan harus betul-betul teliti menguji ya kesaksian yang dijadikan sebagai bukti yang cukup untuk menentukan si Peggy sebagai tersangka. Nanti kalau seandainya bukti kesaksian ataupun apapun itu dianggap sudah cukup dan sudah tidak terpantahkan oleh keterangan-terangan yang meringankan si Peggy ini pasti polisi akan mengirimkan ke Jaksa. Nah disini peran Jaksa. Jaksa meneliti ini kira-kira kuat enggak bukti ini untuk kalau saya jadikan tuntutan. Ya mudah-mudahan seperti dulu gitu. Nah kemudian nanti dihakim bisa dilihat dan saya kira ya hakim besok ini tidak akan ya dalam tanda petik gegabah ya seperti yang dilakukan pada tahun 2016 dulu kok tidak diperiksa ininya dan sebagainya itu kok bisa memutus kayak gitu. Ya mudah-mudahan ketemu hakim yang tidak apa tidak mudah percayalah dengan berkas polisi itu ya. Tetapi dia dengan betul-betul ingin mengungkap kasus ini apakah yang terjadi itu sesuai dengan diceritakan di BAP atau bukan. Karena cerita itu adalah yang ada terjadi di pengadilan. Oke. Dari situ hakim akan memutus gitu. Saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, kuasa hukum EGI itu kan bertambah ada puluhan kuasa hukum ya yang kemudian katanya meminta tanda tangan untuk kuasa hukum jadi kuasa hukum EGI. Tapi sejauh ini sudah ada koordinasi antar Anda kuasa hukum FINA dengan kuasa hukum EGI terkait dengan perkembangan kasus ini yang bertambah banyak saksinya? Kalau koordinasi perihal perkembangan EGI kami tidak detail menanyakan ya Mbak. Hanya kemarin ketemu dan berbincang-bincang sedikit dan kami juga menyampaikan bahwa ya kalau memang rekan-rekan ingin membela PEGI kan ada upaya hukumnya. Berarti harus segera melakukan pra-peradilan itu dalam tahapan di kepolisian. Nah itu dulu yang lebih dulu harus dilakukan untuk membuktikan apakah penetapan PEGI sebagai tersangka ini sudah benar dan sudah sesuai SOP yang berlaku saat ini. Itu saja sih Mbak tidak ada komunikasi lanjutan. Kalau kemarin keluarga FINA sempat diperiksa kapan rencana akan diperiksa lagi Mbak Putri? Nah ini belum dapat informasi Mbak. Mungkin kalau memang masih ada kekurangan tambahan nanti akan dipanggil kembali begitu. Baik, terima kasih Mbak Putri sudah bergabung bersama kami, Pak Arianto juga terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam Sehat-Sehat Selalu.